Bakal calon Presiden Ganjar Pernowo kembali menyita perhatian publik susai muncul dalam sebuah tayangan Azan. Ganjar menjadi pemeran dalam video tayangan Azan Maghrib di sebuah stasiun televisi. Beberapa pihak menilai bahwa munculnya Ganjar dalam tayangan Azan Maghrib dikaitkan dengan politik identitas. Aksi tersebut memicu kritikan keras dari Ade Amando. Ade mengatakan bahwa tayangan Azan Maghrib tersebut telah disusupi muatan politik. Menurut Ade, seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia KPI memiliki aturan yang tegas soal kampanye. Dikatakan Ade, seharusnya KPI punya aturan larangan yang melarang disusupkannya kampanye politik di tayangan Azan Maghrib. Ia lantas mengkritik pedas gaya kampanye politik Ganjar dengan menyebutnya rendah. Kritikan pedas itu disampaikan melalui akun Twitternya dikutip pada Minggu 10 September 2023. Masak serendah ini sih kampanye politiknya. KPI kan punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam Azan televisi, tulis Ade. Ade mengatakan bahwa meskipun pemilik televisi yang menayangkan video tersebut merupakan pendukung Ganjar, bukan berarti lantas memperbolehkan video tersebut ditayangkan. Jangan mentang-mentang pemilik TV-nya adalah pendukung Ganjar, terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam Azan. Lanjut Ade. Terima kasih.